Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan ya Sehingga dapat berkumpul bersama Untuk menambah Wawasan kita ya Walau alam ya Apakah juga akan menambah keterampilan kita ya Dalam itu jadi anak-anak kita Sebelumnya Sebelum dimulai Kita juga tidak lupa Menyampaikan ya Salawat dan salam kita kepada Jumlah kita makin salat Salam Keluarga, sahabat, dan penegak Sunnah gula hingga air zaman Ketika saya diminta Untuk memberikan materi ini Terus terang kalau Saya pribadi memang Mungkin bukan Bukan seorang pendidik Anak yang baik ya Terus terang Cuma mungkin menangnya Lebih dulu Beberapa tahun itu saja Jadi Ketika disampaikan Bagaimana komunikasi dengan anak Saya juga bingung bagaimana Karena Latar belakang saya memang tidak Tidak terlalu memfususkan dengan masalah ini Tapi Selaku orang tua ya Kadang-kadang sering Introspeksi Dan juga sering mencari tahu ya Karena Tidak ada Memang kami tidak Menjalani sekolah Bagaimana menjadi orang tua ya Tau-tau ada amanah Dan yang saya pribadi rasakan Setiap tahap perkembangannya itu Ada kesulitan-kesulitannya tersendiri Namun Walau alam ya Selama ini Kita menghadapi masalah yang Menghadapi hal yang berbeda-beda Menjadi orang tua Sampai Seusia yang sekarang ini Ada beberapa hal yang Saya sendiri belum pernah mengalami 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 seperti itu Seperti yang saya lihat Umumnya pada Anak-anak yang lain ya Seperti ketika Anak guling-guling gitu ya Ketika anak Terus merenek Meminta Sesuatu Dan sebagainya gitu ya Itu hal-hal itu Tidak saya alami gitu Saya sampai Banyak Kapan anak saya guling-guling gitu ya Tempor tantrum Saya belum pernah gitu ya Belum pernah gitu ya Tempor tantrum Anak saya belum pernah gitu Jadi saya Saya juga Apa Kalau pengalaman Ya saya tidak ada gitu ya Jadi akhirnya Apa yang saya kumpulkan sekarang Ini dari pengalaman-pengalaman Orang lain Ya dari tulisan-tulisan yang Dimuat Ya di Beberapa Website Begitu ya Misalnya di Republika Pondok Ibu Dan sebagainya Jadi Apa yang saya sampaikan Belum tentu Saya sudah mengalaminya Seperti itu ya Ini memang agak sulit ya Apalagi sekarang Jamannya Apa Sekolah-sekolah Islam Ya IT-IT Menurut Kepala Atau Direktur Dari Sekolah Jakarta Islamik Jakarta International Islamic School Ya Yang sering dipanggil Dengan Mom Vivi Kalau tidak salah ya Di sekolah ini Beberapa anak ustazah Yoyoh Almarhu Ke sekolah Itu Mom Vivi Atau Si pendiri sekolah ini Yang sekarang Awalnya Muridnya cuma Dua puluhan Sekarang sudah Punya berbagai cabang Ya di mana-mana Itu Beliau mengakui bahwa Apa Ini agak susah ya Karena Orang tua sekarang Umumnya Menyekolakan anak-anak Ke yang Belabel Islam Islam Yang biayanya Maha Itu dengan mengatakan Menyerahkan sepenuhnya Pendidikan anak Kepada sekolah tersebut Ya aspek ibadahnya Aspek ahlaknya Aspek Apa Intelektual Aspek Macem-macem Semuanya Pasrah Dipiat Diserahkan Karena alasannya Mereka sudah membayar Mahal Nah inilah yang sulit Karena di satu sisi Ketika Guru di sekolah Menerapkan Komunikasi Kepada anak-anak Didi Sesuai dengan ilmu Yang mereka miliki Ketika kembali ke rumah Proses di rumah Itu tidak Mendukung Orang-orang tua Di rumah Tidak mau Mencari ilmu Tidak mau mencari Bagaimana Berkomunikasi Dengan anak-anak Nah Pada hari ini Saya tidak Apa ya Banyak sekali Aspek Yang bisa kita Bicarakan Tentang pendidikan Anak imun Salah satu Sisinya adalah Masalah komunikasi Masalah komunikasi Kalau untuk Urusan Urusan Apa ya Namanya Anak itu kan Dimensinya Luas ya Kalau untuk Urusan-urusan Mungkin Bagaimana Tata terti Bagaimana Urusan Ibadah di rumah Bagaimana Ini mungkin Apa ya Saya Saya mengambil Secara Secara Garis besarnya Saja Hal-hal yang Akan saya Sampaikan Berikut ini Ada hal-hal Yang bersinggungan Dengan bagaimana Orang tua Menerapkan Aturan-aturan Itu di rumah Meskipun Tidak saya Sampaikan Secara Spesifik Nah Komunikasi Dengan Anak Ini kebetulan Anak-anak KI kita Sekarang Ada yang Masih Balita Anaknya Pak Antika Umur berapa ya Dua tahun 9 bulan Berapa Dua tahun 9 bulan Dua tahun 9 bulan Mbak Siti Mungkin Berapa ya Berapa sih Anak Tiga ya Eh Tujuh ya Tujuh Kemudian Kemudian Ada yang Usianya Empat Tahun Mungkin Ada yang Usianya Sudah 10 tahun Ya 9 tahun Belasan Tahun Ya Ada yang SMA Ya Jadi Variasinya Demikian Lebar Mungkin Anak-anak Berhati Di TK Waktu 5 4 tahun Barangkali 4 tahun Ada yang 4 tahun Jadi Yang akan Saya Sampai Sekarang Itu Saya Bagi Dua Besar Dengan Bagaimana Komunikasi Dengan Remaja Dan Bagaimana Komunikasi Dengan Anak Saya Kalau Tesan Kalau Untuknya Anak Umur Bayi-bayi Itu Sudah Rupa Komunikasi Seperti apa Karena Ini Ketanya Mbak Ini Karena Saya Bingung Pengalamannya Ubi Aja Jadi Saya Sekarang Yang Banyak Dialami Itu Bagaimana Komunikasi Dengan Anak Yang Berantik Remaja Tapi Meski Demikian Ini Bisa Menjadi Persiapan Nanti Kalau Misalnya Pak Antika Anaknya Sudah Mulai Menjadi Remaja Tapi Terlalu Jauh Tapi Ada Juga Nanti Yang Saya Sampaikan Adalah Bagaimana Berkomunikasi Dengan Situasi Di mana Anak Agak Sulit Yang Pertama Adalah Komunikasi Dengan Anak Remaja Nah Ini Adalah Gambaran Penampilan Anak Anak Remaja Zaman Sekarang Apa Namanya Umum Kita Jumpai Anak Remaja Remaji Seperti Ini Di Kapuas Di mana Mana Begitu Ya Kita Melihat Generasi Remaja Sekarang Yang Begitu Apa Ya Ekspresif Ya Berani Beda Dengan Remaja Dulu Apa Berani Mencoba Hal-hal Yang Baru Ya Berani Tampil Kedepan Ya Dan Sebagainya Ya Interbicara Dan Sebagainya Tapi Di sisi lain Mereka Dihadapkan Dengan Apa Namanya Siko Siko Yang Tidak Khususnya Tidak Saya Jumpai Ketika Saya Remaja Dulu Sekarang Terekspos Dengan Berbagai Risiko Yang Kalau Salah-salah Menikapi Maka Anak-anak Kita Bisa Terjengus Jalanya Nah Komunikasi Dengan Remaja Anak Atau Anak-anak Yang Beringkat Remaja Ini Memang Perlu Strategi Ya Saya Juga Merasakan Harus Dari Ibu Karena Apa Namanya Anak-anak Itu Sedang Dalam Masa Transisi Ya Transisi Pencarian Jati Diri Ya Transisi Dari Anak Menuju Dewasa Ini Rentah Waktunya Beberapa Tahun Kalau Misalnya Anak-anak Remaja Ini Gagal Dalam Fase Ini Gagal Bagaimana Dia Berkomunikasi Dengan Orang Tua Gagal Bagaimana Dia Bisa Mencari Jati Diri Gagal Bagaimana Dia Bisa Mendapatkan Keterampilan Berkomunikasi Dengan Orang Lain Ini Akan Sangat Berpengaruk Ketika Nanti Dia Sudah Dewasa Dan Ketika Dia Berhadapan Dengan Orang Lain Dan Ketika Mungkin Dia Akan Memperlakukan Anaknya Ketika Ketika Orang Tua Terlalu Keras Anak Ini Bisa Bisa Mencari Sesuatu Yang Menyujukan Dibuat Mungkin Orang Tua Di Rumah Terlalu Keras Seperti Di Cina Tidak Salah Kita Mencari Belajar Mengetahui Bagaimana Di Cina Di Cina Itu Cina Zaman Dulu Entah Zaman Sekarang Cina Itu Sangat Keras Dalam Mendidik Anak Kadang Kadang Sekitar Sampai Berpikir Sedemikian Peliknya Sama Anak Keras Mereka Mendidik Anak Dalam Usaha Dalam Bekerja Keras Nama Baik Bagi Orang Tuan Cina Kerja Keras Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Dijun Tinggi Nah Tapi Saya Tengah Tengah Kenapa Orang Cina Zaman Dulu Mereka Kelas Sekali Kepada Anak Anak Tapi Anak Anak Ketika Beranjak Dewasa Mereka Jadi Orang Orang Dalam Dan Definisi Kebanyakan Orang Meskipun Mereka Mungkin Tidak Beriman Tapi Orang Baik Baik Di Tengah Masyarakat Nah Kalau Zaman Sekarang Orang Tua Yang Seperti Ini Tentu Sudah Bisa Ditebak Anak Anak Akan Mencari Warse Di Luar Rumah Kemudian Di Sisi Lain Apabila Terlalu Longgar Dampaknya Juga Berbahaya Karena Remaja Ini Akan Sangat Mungkin Untuk Terjelumus Dalam Pergambungan Bintes Saya Pernah Mendapat Sebuah Pengajaran Bahwa Demokratis Kepada Anak Itu Perlu Tapi Ada H-H Tertentu Ketika Kita Harus Tegas Bersikap Militer Kepada Anak Ketika Sudah Menyakut H-H Yang Prinsip Tapi Tentunya Militer Disini Juga Disampaikan Bukan Dengan Cara Yang Dicampu Dan Sebagainya Tidak Karena Itu Hanya Akan Memberikan Efek Yang Negatif Bagi Anak Anak Termasuk Disini Adalah Saya Ingat Borden Ways Ketika Kita Terlalu Longgar Ketika Kita Memberikan Semua Yang Anak Minta Silahkan Lakukan Dan Tunggu Apa Yang Terjadi Kata Pak Mario Jadi Mungkin Sekarang Belum Kelihatan Tapi Ketika Nanti Ketika Sudah Remaja Dan Ketika Sudah Dewasa Kita Akan Memanen Memanen Hasil Atau Buah Dari Apa Yang Kita Tanam Sejak Kecil Kepada Anak Anak Kita Apakah Dalam Bentuk Kekerasan Atau Dalam Bentuk Sikap Yang Teram Menur Menur Menurut Ibu Ibu Eri Risman Dari Yayasan Buah Hati Kita Dan Buah Hati Saya Ingat Dulu Tahun 2010 Februari Ada Seminar Di Banjar Masin Salimah Yang Mengadakan Tentang Bagaimana Berkomunikasi Dengan Anak Remaja Masalah Seksual Itu Waktu Saya Ingin Datang Tapi Bentuk Dengan Hal Lain Saya Harus Ke Surabaya Jadi Saya Tidak Bisa Datang Padahal Menarik Sekali Menurut Ibu Eri Risman Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Anak Yang Beranjak Remaja Selain Kita Yang Penting Antara Lain Adalah Kita Mengetahui Apa Yang Sedang In Pada Anak Remaja Terus Terang Saya Ini Termasuk Yang Ketinggalan Mengetahui Apa Yang Sedang In Pada Anak Anak Remaja Sekarang Belakangan Saya Ketahui Bahwa Anak Anak Remaja Sekarang Sedang Gantung Dengan Bintang Film Korea Namanya Saya Tidak Tau Namanya Saya Tidak Tau Apa Arti Lagunya Saya Tidak Tau Apakah Dalam Bahasa Korea Atau Bahasa Inggris Saya Tidak Tau Bahasa Inggris Ketika Saya Membuka History History Dari Facebook History Internet Di rumah Saya Ngecek Ternyata Yang Dibuka Adalah Gambar Facebook Bintang Film Korea Tapi Ternyata Ternyata Orang 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 Tua Misalnya Seperti Kita Aktifis Atau Apa Tadi Mbak Hatim Sampaikan Orang Tua Ustaz Tapi Ternyata Anaknya Terimbas Terkena Pengaruh Apa yang sedangin Pada anak Kemajian Sekarang Sebenarnya Ini Tidak Masalah Tidak Masalah Artinya Seperti Hal Kita Terpapar Sekarang Kita Terpapar Oleh Teknologi Informasi Kita Terpapar Oleh Apa Namanya Aneka Informasi Terpapar Oleh Gaya Hidup Terpapar Oleh Makanan Demikian Banyak Dan Sebagainya Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Membangun Anak Kita Sebenarnya Terkebal Jadi Apapun Nanti Dia Di Luar Apakah Ada Film Korea Ada Bintang Filmnya Ada Gaya Hidup Pake HP Ada Macem Macem Itu Adalah Sebuah Kenyataan Yang Tidak Bisa Kita Pun Dengan Mengetahui Apa Yang Ini Sekarang Pada Remaja Bahasa Bahasa Apa Yang Umum Pada Mereka Membuat Orang Tua Makin Memahami Dan Tau Pada 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 Terima Empat Terima kasih telah menonton!